Contoh orang ini guys, dia nabung 48 tahun untuk layih haji. Dia bukan orang kaya dan gak punya pekerjaan mentereng. Namanya Kang Darmin. Dia bekerja sebagai buruh panggut selama 48 tahun. Penghasilannya tak banyak, dia hanya diupah 3.000-5.000 rupiah per sekali angkut. Tapi Kang Darmin istiqomah menabung sejak 2011 untuk bisa ngeliat Kaabah. Pria ceking ini lahir dari keluarga Pas-Pasan, menjadi kuli dia geluti sejak umur 12 tahun. Mengikuti jejak ayahnya yang juga seorang kuli. Ketika anak-anak lain asik bermain, Darmin kecil sudah ikut membantu sang ayah bekerja di pasar. Dari situ, pria yang tergabung dalam kelota 32 SOC ini ditempa untuk mencari rezeki yang halal. Dari pengalaman keras itu, pria 60 tahun ini hidup hemat dan menabung untuk bisa naik haji. Akhirnya 11 tahun kemudian, Allah berkenan mengundangnya ke Baitullah. Jika Kang Darmin yang kuli saja bisa, mengapa saya tidak? Jadi, berjuanglah untuk bisa naik haji. Dan Allah akan memampukan kamu, walaupun hanya jadi seorang kuli. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah.